Kembali bertemu dengan Bu An, kali ini Bu An akan melanjutkan membahas soal matematika uji kompetensi 1 ini untuk anak-anak ibu yang kelas 9 Baik anak-anak, ibu lanjutkan untuk soal nomor 22 ini pembahasannya Ibu bacakan dulu soalnya, tuliskan dalam bentuk pangkat paling sederhana Ibu mulai dari soal A, 243 per 20 Ini 243 itu sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 per 20 sama dengan 2 kali 2 kali 5 4 kali 5 anak-anak, berarti ini bisa kita sederhanakan menjadi 3 pangkat 5 per 2 pangkat 2 2 pangkat 2 dikali 5 Atau bisa juga ini dalam bentuk seperti ini anak-anak 3 pangkat 5 dikali 2 pangkat min 2 dikali 5 pangkat min 1 Boleh yang atas ini, boleh yang bawah Selanjutnya soal B anak-anak 500 per 9 Ini kita sederhanakan anak-anak Ini 500 sama dengan 25 dikali 20 Sedangkan 9 sama dengan, ibu jadikan bentuk kuadrat atau 3 kali 3 lebih dulu anak-anak Ini sama dengan 25 sama dengan 5 kuadrat Ini 3 kali 3 sama dengan 3 kuadrat Selanjutnya dikali 20 Ini bisa kita jadikan dalam bentuk, ini pangkatnya sama Ini bisa kita jadikan bentuk 5 per 3 pangkat 2 kali 20 Lanjut soal C anak-anak Soal C 50 per 625 Ini Sama dengan 50 sama dengan 2 kali 25 Sedangkan 625, ibu jadikan 25 kali 25 anak-anak Ini ibu sederhanakan Dibagi 25, 1 Dibagi 25, 1 Tinggal 2 per 25 menjadi 2 per 5 pangkat 2 Bentuk seperti ini boleh Lebih sederhana lagi menjadi 2 kali 5 pangkat negatif 2 juga boleh Lanjut soal D anak-anak 49 per 686 Ini Sama dengan 49, ibu jadikan per 49 dulu anak-anak Ini 686, ibu jadikan 2 kali 343 Ini Sama dengan Dibagi 49, 1 Ini 343 itu 7 pangkat 3 anak-anak Ini masih 7 Bagi 49, 1 Dibagi 49, 7 Jadi 1 per 2 kali 7 14 1 per 14 Soal nomor 23 Anak-anak Perhatikan tabel berikut ini Disini ada satuan panjang Dan Ini kolom yang kedua ini Panjangnya dalam satuan meter Satuan panjang kilometer Sama dengan 10 pangkat 3 meter Hektometer 10 pangkat 2 meter Sampai selanjutnya Sampai nanometer 10 pangkat min 9 meter Dengan menggunakan tabel di atas Isilah titik-titik di bawah ini Nyatakan dalam bentuk perpangkatan Baik ibu bahas mulai soal anak-anak 1 hektometer sama dengan titik-titik mili meter Ibu singkat anak-anak 1 hm sama dengan titik-titik mili meter 1 hektometer ini sama dengan 10 pangkat 2 meter Sedangkan 1 mili meter ini sama dengan 10 pangkat negatif 3 meter Ini untuk cara yang pertama Ini untuk cara yang pertama Ini ibu jadikan 1 meter Ini sama dengan 10 Kita balik anak-anak 10 pangkat 3 mili meter Selanjutnya untuk mencari 1 hektometer Ini sama dengan Kita jadikan meter 10 pangkat 2 Selanjutnya dari meter Kita jadikan mili meter dikalikan lagi 10 pangkat 3 mili meter Sama dengan 10 pangkat 2 ditambah 3 mili meter Sama dengan 10 pangkat 5 mili meter Selanjutnya soal B Di sini 1 kilometer Sama dengan titik-titik senti meter Ini digunakan cara yang kedua Cara yang berbeda Nanti anak-anak bisa memilih cara mana yang mudah 1 kilometer sama dengan 10 pangkat 3 meter 1 centimeter sama dengan 10 pangkat min 2 meter Ini sekarang 1 kilometer Per 1 centimeter Sama dengan 10 pangkat 3 meter Per 10 pangkat min 2 meter Ini meternya ibu coret-coret Sini menjadi 1 kilometer Sama dengan 10 pangkat 3 Min 2 pangkatnya ibu naikkan Jadi plus 2 Ini dikali 1 centimeter Ibu pindah ruas Menjadi 10 pangkat 5 centimeter Lanjut soal C anak-anak 1 dekameter Kalau disingkat itu dam Sama dengan ini tadi 1 dekameter Sama dengan titik-titik mikrometer Ini 1 dekameter Ini sama dengan 10 pangkat 1 meter Sedangkan 1 mikrometer Sama dengan 10 pangkat min 6 meter Kalau 1 dekameter 1 dekameter Bisa kita langsung menghitung 10 pangkat 1 meter Ibu tidak tulis Per Ini 10 pangkat min 6 meter Dikali 1 mikrometer Sama dengan 10 pangkat min 6 meter Sama dengan 10 pangkat 7 mikrometer 10 pangkat 1 Selanjutnya min 6 bu naikkan menjadi tambah 6 mikrometer Sama dengan 10 pangkat min 6 meter Lanjut soal Dianak-anak 1 desimeter Sama dengan titik-titik nanometer Ini ibu bahas anak-anak 1 desimeter Sama dengan 10 pangkat negatif 1 meter Sedangkan 1 nanometer Sama dengan 10 pangkat negatif 9 meter Nanti anak-anak bisa melihat tabelnya Selanjutnya 1 desimeter Sama dengan 10 pangkat min 1 meter Per 10 pangkat min 9 meter Dikali 1 nanometer Ini sama dengan 10 pangkat meter Dengan meter ibu cari dulu Min 1 Ini ibu naikkan Plus 9 nanometer Ini sama dengan 10 pangkat 8 nanometer Nomor 24 Perhatikan tabel unsur-unsur kimia Beserta jari-jari atomnya berikut ini Semua pengukuran dituliskan dalam satuan nanometer Nama unsur Magnesium Jari-jari atom 1,44 x 10 pangkat 5 Oksigen 4,8 x 10 pangkat 4 Pospor 9,6 x 10 pangkat 4 Kalsium 1,92 x 10 pangkat 5 Barium 2,4 x 10 pangkat 5 Soal A Apakah jari-jari atom Pospor lebih panjang Daripada jari-jari atom Magnesium Pospor Anak-anak Pospor disini Dibandingkan dengan Magnesium Kalau kita amati Apakah Pospor ini lebih panjang Daripada Magnesium Jawabannya Tidak Karena disini Pospor 9,6 Tapi 10 nya Dikali 10 pangkat 4 Sedangkan Untuk Magnesiumnya 1,44 x 10 pangkat 5 Jawabannya Tidak Selanjutnya Kita Bandingkan antara Pospor Dengan Magnesium Ini Ibu singkat saja Pospor Dibandingkan Magnesium Untuk Pospornya Tadi 9,6 Dikali 10 pangkat 4 Sedangkan Untuk Magnesiumnya 1,44 Dikali 10 pangkat 5 Kalau kita Amati disini Anak-anak Disini 9,6 Disini 1,44 Tetapi Disini 10 pangkat 4 Dan disini 10 pangkat 5 Ini Kalau kita Jadikan 10 pangkat 4 Ini Menjadi 9,6 X 10 pangkat 4 Disini 14,4 X 10 pangkat 4 Jadi Lebih jelas Lebih besar Magnesium Lanjut Soal B Anak-anak Unsur Apa Yang memiliki Jari-jari atom Terbesar Dan terkecil Ini Putuskan dulu Jari-jari Terbesar Dan jari-jari Terkecil Selanjutnya Kita amati Anak-anak Yang terbesar dulu Yang terbesar Berarti Yang pangkatnya 5 Kita amati Dan disini 1,44 1,92 Dan 2,4 Jadi yang terbesar Adalah Barium 2,4 Barium Ini 2,4 Kali 10 pangkat 5 Sedangkan Untuk yang terkecil Anak-anak Kita amati Disini Yang 10 pangkat 4 Ada 2 Oksigen Dan pospor 4,8 Dengan 9,6 Jelas Yang kecil Adalah Oksigen Ibu tuliskan disini Oksigen 4,8 Kali 10 pangkat 4 Selanjutnya Soal C Anak-anak Berapa Kalikah Panjang Jari-jari Atom Barium Dibanding Dengan Jari-jari Atom Oksigen Barium Kita bandingkan Dengan Oksigen Barium Dibanding Dengan Oksigen Anak-anak Sama Dengan Barium 2,4 Kali 10 pangkat 5 Ini Kita bandingkan Dengan Untuk Oksigen 4,8 Dikali 10 Pangkat 4 Ini Selanjutnya Ibu hitungkan Disini 2,4 Dibagi Dibanding 4,8 Disini Dibagi 2,41 Dibagi 2,4 Di sini 10 Pangkat 5 Kalau ini Ibu naikkan Menjadi Min 4 Per 2 Sama Dengan 10 Pangkat 5 5 Dikurang 4,1 Berarti 10 10 10 Dibagi 2 Ini Sama Dengan 5 Dibanding 1 Berarti Ini Jari-jari Balium Jari-jari Atom Balium 5 kali Jari-jari Atom Oksigen Ibu tuliskan Jari-jari Atom Barium 5 kali Jari-jari Atom Oksigen Selanjutnya Soal D Anak-anak Disini Berapa Kalikah Panjang Jari-jari Atom Kalsium Jika Dibandingkan Dengan Jari-jari Atom Pospor Kalsium Kita Bandingkan Dengan Pospor Kalsium Dibandingkan Dengan Pospor Untuk Kalsium 1,92 X 10 Pangkat 5 Sedangkan Untuk Pospor 9,6 Kali 10 Pangkat 4 Selanjutnya Ibu bahas Anak-anak Disini Kita Bandingkan Disini 1,92 Dibanding 9,6 Ini Nanti Anak-anak Hitung Kalau Dibanding Disini 1 Disini 5 Selanjutnya Ini Kita Naikkan 10 Pangkat 5 Dikurang 4 Per 5 Sama dengan 10 Pangkat 5 Dikurang 4 1 Berarti 10 Dibagi 5 Ini Sama dengan 2 Per 1 2 Dibanding 1 Berarti Jari 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 Atom Kalsium Ini 2 Kali Jari Jari Atom Atom Kalsium Soal Nomor 25 Anak-anak Misalkan Diperoleh Data Bahwa Rata-rata Penduduk Indonesia Menghasilkan 2,5 Liter Sampah Perhari Jika Diasumsikan Total Penduduk Indonesia Adalah 250 Juta Jiwa Berapa Meter Kubik Sampah Yang Diasulkan Oleh Seluruh Penduduk Indonesia Dalam Kurun Waktu Satu Bulan Ini 30 Hari Sedangkan Untuk Satu Liter Sama Dengan Satu Desimeter Kubik Baik Ibu Bahas Untuk Soal Nomor 25 Ini Sampah Yang Dihasilkan Ibu Singkat Saja Sampah Yang Dihasilkan Ini Setiap Orang 2,5 Liter Dikali Total Penduduk Indonesia 250 Juta 200 Dikali 10 Pangkat 6 Selanjutnya Ini Dalam Waktunya Adalah 30 Hari 30 Hari Ini Sama Dengan Ini Kalau Ibu Anak-anak Mengalikan Disini 2,5 Dikali 250 Itu Sama Dengan 25 Kali 25 625 Dikali 30 Ini Nanti Anak-anak Juga Menghitung 18 750 Dikali 10 Pangkat 6 Liter Ini Sama Dengan Kalau Ibu Jadikan Notasi Ilmiah Menjadi 1,875 Kali 10 Pangkat 6 Ditambah Pangkatnya Bergeser Ke kiri Komanya 1,2,3,4 10 Pangkat 6 Ditambah 4 Liter Ini Sama Dengan 1,875 Dikali 10 Pangkat 10 Liter Sama Dengan Satuan Desimeter Kubik Ini Sama Dengan 1,875 Kali 10 Pangkat 10 Dikali Lagi Desimeter Kubik Ke Meter Kubik Ini 1 Desimeter Kubik Ke Meter Kubik Itu Sama Dengan 10 Pangkat Negatif 3 Meter Kubik Berarti Dikali 10 Pangkat Negatif 3 Meter Kubik Karena Satuannya Tadi Minta Meter Kubik Sama Dengan 1,875 Kali 10 Pangkat 10 Dikurang 3 Meter Kubik Sama Dengan 1,875 Kali 10 Pangkat 7 Meter Kubik Ibu Sudah Selesai Membahas Sampai Soal Nomor 25 Terima Kasih Sudah Menonton Semoga Ini Bermanfaat Membantu Anak Anak Belajar